Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Bimbel Cendikia, selamat datang di channel Bimbel Cendikia Di video ini kita akan belajar membaca teks bahasa Arab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia Dengan tema, Di Perpustakaan Yuk kita simak bersama-sama Kita baca dulu teks ini, lalu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Dakhla Ibrahimul Maktaba Qara'a qalilan, thumma kharaja Bahasa Ibrahimu an hakiibatihi lhadra'i kharajal maktaba Ma wajada Ibrahimul Hakibah Syahada Ibrahimu sadiqahu Ahmad Huwa yahmilu hakiibatan khadra'i Sa'ala Ibrahimu ahmad Limadha akhzata hakiibati Ajaba ahmad Hadihi hakiibati Ana Thumma fatahal hakiibata wa kala li Ibrahimu Uungzur UNGZUR Dاخla lhakibati Hazihi malabisi ثم أغلق الحكيبة تعجب إبراحيم هذه الحكيبة تشابه حكيبة ثم أعتذر وقال لأحمد أفوا هذه ليست حكيبتي في حكيبتي كتب ودفاتر وأقلام قال له أحمد ربما تجد حكيبتك في المكتبتي نسيا إبراحيم مكان حكيبته هل هي في الصف؟ هل هي في الملعب؟ تذكر إبراحيم أخير مكان الحكيبة نعم هي في البايت Alhamdulillah kita telah membaca teks bahasa Arabnya Mari kita terjemahkan perkalimat دَخُلَ إِبْرَحِيمُ الْمَكْتَبَةِ Ibrahim masuk ke perpustakaan قَرَعَ قَلِيلًا ثُمَّا خَرَجَةً بَحَثَ إِبْرَحِيمُ عَنْ حَكِيبَتِهِ الْخَدَرَائِ خَرَجَ الْمَكْتَبَةِ Ibrahim mencari tas hijaunya keluar perpustakaan مَا وَجَدَ إِبْرَحِيمُ الْحَكِيبَةِ Ibrahim tidak membawa tasnya شَهَدَ إِبْرَحِيمُ صَدِيَ قَهُ أَحْمَدْ Ibrahim melihat sahabatnya Ahmad هُوَ يَحْمِلُ حَكِيبَةً خَدَرَا Dia membawa tas berwarna hijau سَأَلَ إِبْرَحِيمُ أَحْمَدْ Ibrahim bertanya kepada Ahmad لِمَا ذَ أَخْبَةَ حَكِيبَةِ Mengapa kamu membawa tas saya? أَجَابَ أَحْمَدْ Ahmad menjawab هَذِهِ حَكِيبَةِ أَنَا Ini tas saya ثُمَّ فَتَحَ الْحَكِيبَةَ وَقَوْلَ لِيْبَرَحِيمُ Kemudian dia membuka tas dan berkata kepada Ibrahim أُنْزُرْ دَا خَلَ الْحَكِيبَةِ Lihatlah ke dalam tas هَذِهِ مَلَا بِسِ Ini tasku ثُمَّ أَغْلَقَ الْحَكِيبَةِ Kemudian menutup tas itu تَعْجَبَ إِبْرَحِيمُ Ibrahim kaget هَذِهِ الْحَكِيبَةُ تُشَيْبِهُ حَكِيبَةِ Tas ini seperti tas miliknya ثُمَّ أَأْتَذَرَوْ وَقَوْلَ لِأَحْمَدْ Kemudian meminta maaf dan berkata kepada Ahmad أَفْوَنْ هَذِهِ لَيْسَتَ حَكِيبَةِ Maaf, ini bukan tas saya في حَكِيبَةِ كُتُبُونَ Di dalam tas saya ada buku-buku وَدَفَاتِرُ وَاَقْلَمْ Dan buku catatan Dan pena قَوْلَ لَهُ أَحْمَدْ قَوْلَ لَهُ أَحْمَدْ Ahmad berkata kepadanya رُبَّمَا تَجِدُ حَكِيبَةَكَ فِي الْمَقْتَبَةِ Sepertinya kamu bisa menemukan tasmu di perpustakaan نَسْيَا إِبْرَوْحِيمُ مَكَانَ حَكِيبَةِهِ Ibrahim lupa menyimpan tasnya هَلْهِيَ فِي صَوْفِ Apakah ia di kelas? هَلْهِيَا فِي الْمَلْعَبِ Apakah ia di tempat bermain? تَذَكَّرُ إِبْرَوْحِيمُ أَحِيرٌ مَكَانَ الْحَكِيبَةِ Ibrahim mengingat tempat terakhir menyimpan tasnya نَعَمْ هِيَا فِي الْبَيْتِ يَا إِيَا دِرُمَةِ Nah itulah tadi teks bahasa Arab yang telah kita baca dan telah kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tema di perpustakaan Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini